Selamat malam untuk kita semua Saya masiswa sosiologi undana Atas nama Elisius Yorivertus Nepidei Ingin prestasikan tugas saya Yang berjudul tentang penyakit Alzheimer Dan demensia Seperti yang dijelaskan oleh individu Dan anggota keluarga Hasil teks kognitif dan umumnya Penilaian neologis Kriteria baru menggabungkan Tiga yang penting perubahan pertama Mereka mendevisisikan dua tahap DA Gangguan kognitif ringan Akibat DA dan demensia Akibat DA Ini kontras Dengan sebelumnya kriteria Dimana demensia Sebelum gejala Seperti hilang ingatan berkembang Dan ketiga Mereka memasukkan tes Blokmer yang biasa Menunjukkan Yang biasa menunjukkan Ada atau tidak adanya DA Atau risiko mengembangkannya Mengidentifikasikan Yang mana individu Dengan MMCI Yang paling mungkin Untuk mengembangkan DA Adalah penelitian utama Tujuan menurut Livingstone et al Demikian pula Pada tahun 1988 Institut Nasional Neurologis Dan gangguan Komunitatif Dan struktur Serta Alzheimer Dan terkait Asosiasi gangguan Mendefinisikan Tiga kategori Diagnosis DA Yang mungkin Dan pasti DA adalah Bentuk demensia Yang paling umum Merupakan perkiraan 60-80% Gejala bervariasi Antara individu Tetapi yang paling umum Gejala awal adalah Memburuknya kemampuan Mengingat informasi baru Ini terjadi karena Neuron pertama Yang dirusak Dan dihancurkan Dengan ada Adalah Mereka yang berada Di wilayah otak Yang terlibat Adalah pembentukan Ingatan baru Sebagian neuron Di bagian Lain otak Hancur Fungsi dan Kognitifnya Lebih luas Kemampuan Memburuk Kecepatan Berkembangnya Gejala dan Ringan Kesedang Hingga Para bervariasi Dari orang Ke orang Tahap penyakit Alzheimer Meskipun Perkembangan DA adalah Kontinum Dan Bervariasi Menurut individu Biasanya itu Dipandang memiliki Tiga tahap Berbeda Awal Atau ringan Stadium DA Seringkali Seringkali Diabaikan Oleh kerabat Teman Dan terkadang Profesional Yang melihatnya Sebagai bagian Normal Dari penuaan Karena Permulaan Penyakit Bertahap Sulit Untuk memastikan Kapan tepatnya Dimulai Dini Gejalanya Bisa berupa Menjadi Pelupa Terutama Pada hal-hal Adil Terjadi Beberapa Kesulitan Dengan Komunikasi Seperti Menemukan Kata-kata Yang tepat Menjadi Bingung Di tempat Tempat Yang sedang Dikenal Kehilangan Jejak Waktu Kesulitan Membuat Keputusan Dan Menangani Keuangan Pribadi Penghakiman Dikurangi Kehilangan Barang Dan Menyalakan Orang Lain Kehilangan Minat Pada Aktivitas Normal Dan Perubahan Kepribadian Dengan Peningkatan Lekas Marah Depresi Atau Kecemasan Atau Ledakan Kemarahan Sesekali Sebagai Penyakit Berkembang Ketahap Menengah Atau Ini Masalah Menjadi Lebih Jelas Konsisten Dan Membatas Dan Mencakup Menjadi Sangat Pelupa Terutama Tentang Peristiwa Terkini Dan Nama Orang Dan Wajah Kesulitan Sangat Kesulitan Memahami Waktu Tinggal Dan Tempat Serta Membingungkan Peristiwa Masa Lalu Dengan Masa Kini Mengingat Mengingatkan Kesulitan Dengan Bicara Dan Pemahaman Ketidak Mampuan Untuk Hidup Sendiri Dengan Aman Tanpa Dukungan Yang Cukup Perubahan Perlaku Yang Mungkin Mencakup Penggambaran Pertanyaan Berulang Panggilan Keluar Kelemakan Halusinasi Dan Agresiasi Abstract Bab Ini Pertama Kali Membahas Definisi Penyakit Alzheimer Dan Membedakan Dari Demensia Lainnya Ini Menggambarkan Betapa Sulitnya Mendiagnosa Dengan Tepat Sebagian Karena Saling Bercampur Jenis Lain Tetapi Juga Karena Dapat Bervariasi Antara Individu Bab Selanjutnya Memeriksa Tahapan DA Dan Gejala Yang Menyertai Di Masing-masing Tahap Ini Kemudian Mengalihkan Perhatian Pada Teori Bersaing Tentang Penyebab AD Dan Berbagai Kerangka Kerja Untuk Mempelajarinya Meskipun Penyakit Model Domain Dan Literatur Bukan Tanpa Kontroversi Kontroversi Kemudian Mengagumi Kemungkinan Pengujian Untuk DA Bentuk Lain Dari Kerusakan Gigi Dan Individu Asmitomatik Yang Berisiko Tinggi Mengibatkan DA Terakhir Ini Menyajikan Data Tentang Prevalensi DA Dan Kematian Di Amerika Serikat Dan Pemeriksaan Tahap Alzheimer Gejala Alzheimer BAP Ini Pertama Membahaskan Definisi Penyakit Alzheimer Dan Membedakan Dari Demensiasi Lainnya Mendefinisikan Penyakit Alzheimer Dan Demensia Lainnya AD Adalah Kelainan Otak Progresif Dan Tidak Dapat Disembuhkan Yang Secara Bertahap Merusak Ingatan Penilaian Keterampilan Penelaran Keperadian Autonomi Oke Terima Kasih Sekian Dari Saya Terima 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 Terima